Intro Halo Bibad Balik lagi ke segmen Deresin Ticket Kali ini episode ke 7 Di channel Bitech Di segmen Deresin Ticket episode 7 Akan dibawakan oleh saya Dendy Dan ada saya Andri Andri ini engineer dari Bitech Dia baru masuk? Belum lama ya Andri? Iya Berapa bulan Andri? Baru 5 bulan sih kayaknya Berapa bulan 6 bulan? Atau baru 2019? Nah backgroundnya Andri ini kayak gimana sih? Lu lulusan dari mana? Kuliah kau udah lulus kuliah? Atau lulus SMK? Saya lulusan SMK Lulusan TK News SMK mana? SMK 4, Pontianak Pontianak Luar biasa Jauh jauh dari Kalimantan Ke Bogor Iya Kok bisa nyasaran di Bitech? Tau Bitech dari mana? Jadi dulu saya sebelum di Bitech ikut lomba PKS Lomba Kompetisi Siswa Nah diadain di Jogja Oke Itu tahun berapa? Tahun D19 Tahun kemarin berarti ya? Nah Kebetulan yang jadi juri saat itu Pautia Nayu Mbak Pautia? Iya Gimana diurut dari PT Bur Teknologi? Iya Nah Terus gimana ceritanya? Kemudian dikasih kartu nama sama Pautian Kalau mau kerja di Bitech nanti kontak aja katanya Kontak aja Berarti sebelumnya lu belum tau Bitech itu seperti apa? Iya Cuma tau Pautiannya aja gitu? Iya Saya kenal Bitech setelah ikut LKS Baru nyari-nyari informasi di Bitech Iya Oke Andri di LKS Apa? Nasional 2019 Itu peringkat berapa hasilnya? Tingkat 7 Nasional Indonesia kan? Iya Works luar biasa Makanya mau kerja di sini? Iya Karena gak ada kerja di sini Emang di SMK Biasanya kan ada Apa ya Tawaran pekerjaan dari Di sekolah gitu kan? Nah di SMK Berapa tadi? SMK 4 4 Kalau di anak itu ada juga gak sih? Enggak Enggak Berarti siswanya itu mandiri Jadi kerja sendiri setelah Lulus SMK Apalagi yang berhubungan dengan Pautian ini jarang? Gimana yang nanggak? Yang berhubungan dengan Pautian ini Gak ada jarang ya? Makanya nyari kesempatannya ke Bogong Iya Benar Oke Jadi udah di BITEC selama 5 bulan Berarti udah lumayan kerjaan project ya? Lebih dari satu pasti ya? Iya benar Nah project apa aja sih yang udah di kerjaan sama Rudy? Ada ATC Terus Terus Red Hat Open Stack Platform Oke Sama Web Training Oke Training apa aja nih? Ada Docker sama Ansible Itu bikin gapnya atau sama ngajar juga? Bikin gap sama ngajarnya juga Dua-duanya mau ngajar Ansible sama Docker Iya Oke Di antara Apa? Tiga Project tadi ya ATC Red Hat Open Stack Platform Sama Training Intect ya Nah di antara tiga-tiga Saya kira yang menurut lo Yang berkesal itu yang mana sih? Menurut saya yang paling berkesal ATC ATC ya? Kenapa? Karena kesulitan dalam kerjanya Kesulitan dalam kerjanya Iya Nah dalam pekerjaan itu lo sendiri Atau dibantu sama tim yang lain? Kita ber-team sih Team berarti ya? Iya Kesendirian ya Berarti susahnya dibagi-bagi ya? Iya susahnya dibagi-bagi Oke 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 gue kan gak ikut project ATC Nah gue juga mau cari tau nih Tentang ATC terus gimana projectnya sampai mana saat ini Nah pertama yang lo mau tanyakan ATC itu sendiri apa sih? ATC itu adalah sebuah product Apacet Foundation Oke Nah fungsinya itu untuk Memudahkan kita bikin infranya CDN Infranya sih CDN Iya Nah CDN sendiri itu apalagi? Jadi CDN atau content delivery network itu sendiri ada teknologi baru saat ini sebagai menerang website Jadi fungsinya untuk Percepat delivery content website kita Ya Oke berarti itu fungsinya untuk mirroring website Ya Supaya delivery content yang ada di website tersebut bisa di delivery secara sepatnya Ya Ke user gitu Ya Ke visitor Berarti Ya Conten Conten website apa aja sih yang bisa di Apa Dipercepat deliverynya Penggunaan Itu CDN ini Banyak sih ada Bisa video Artikel Kemudian Blog Gambar 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 Dan lain-lainnya lah ya Berarti Apa Script Ya CSS itu juga bisa Bisa Di load Di cache Di cache secara lebih cepat gitu ya Ya Berarti Si visitor cukup Akses sekali aja Websitenya Kemudian saat dia mengakses Apa Berkali-kali kemudian Itu delivery contentnya Akan terasa lebih cepat Ya Dengan menggunakan kursi CDN ini Iya Oke Jadi Kita udah tau ya Secara singkat ATC itu buat apa Kemudian CDN sendiri itu apa Kemudian Pertanyaan selanjutnya Mengapa sih kita Membutuhkan ATC Di dalam infra kita Ya Karena ATC Memudahkan kita Dalam membuat Infrastruktur sendiri tadi Oke Nah Kita hanya perlu mengahami konsep Cara membuat CDN tadi Nah Tidak perlu dipusingkan lagi dengan Membuat software Dari awal Untuk penerapan CCVA tadi Oke Nah ATC udah menyedaiin Udah menyedaiin Dengan Powerbook full Dan kompleks Jadi kita tinggal pakai Tinggal pakai Si ATC aja ya Iya Berarti kita gak usah bikin Aplikasi itu software gitu Dari awal Dari awal Scratch gitu ya Tinggal pakai aja Ya tinggal pakai aja ATC Karena udah disediakan Nah Ngomong ATC itu License nya itu bagaimana Ehm ATC sih Pertanya open source Open source Iya Berarti kita gak usah pikirin Bayar license Ya subscription subscription juga ya Iya Oke tadi Lu bilang ATC itu kan Powerful ya Powerful kemudian open source Tapi kompleks juga Iya Ya kan Nah Pertanyaan selanjutnya Kalau kita menggunakan si ATC untuk infrastruktur kita Ehm Itu apa kelebihannya Daripada yang tidak Memakai Dose seperti ATC Di infra mereka Ehm Kelebihannya tadi satu Ehm Bersifat open source Jadi kita gak perlu Beli semacam license Atau subscription Nah Kemudian karena si ATC ini Merupakan dos CDN Jadi konten-konten Yang ada di website kita Kita akan ter-deliver lebih cepat Daripada yang Enggak menggunakan dos CDN Kayak ATC Dan Oke Berarti Kalau kita pakai dos CDN Itu otomatis Konten yang ada di website kita Kan lebih cepat ter-delivery Ke visitornya Iya Kalau enggak Biasanya Membutuhkan Rage contentnya yang lebih lama Untuk meload Semua konten yang ada di Satu page website Iya Atau beberapa page Oke Terlalu ya Gue mau tahu sih Yang contohnya dekat-dekat aja nih Contoh Contoh Layanan Atau website lah ya Sekiranya menggunakan CDN itu Apa aja sih yang lo tahu Contoh paling dekat dengan kita Sehari-hari Dan sering kita jumpain Yang pertama Ada YouTube Sama Netflix Nah Kedua web tersebut Menggunakan CDN Untuk Menggecepat Delivery content Video streaming yang ada di website mereka Nah Ada lagi nih yang dekat Facebook Sama Instagram Oke Nah Kedua web tersebut Menggunakan CDN Untuk Menggecepat Delivery content Foto Kalau Di website mereka ke pengguna Oke Berarti Lalu secara gak sadar ya Kita semua secara gak sadar Itu kita memakai Apa website website yang sering kita akses lah ya Itu tuh di belakangnya tuh ada tuh CDN ternyata Ya bener Yang mempercepat Akses ke foto-foto kita Kita mau nonton video Nonton film Iya Oke Makanya tuh Kalau kita udah akses sekali ya Kemudian akses lagi gitu foto yang sama Atau pencet yang sama Itu pasti otomatis yang lebih cepat Iya kan lebih cepat Oke Mungkin bisa ditestnya Contohnya Lu mungkin buka satu web page gitu ya Facebook Atau profilnya siapa gitu ya Terus lu akses lagi itu Iya Lu cek respon time nya tuh Lebih cepat gitu Iya beda pasti Terus kalau mau bedain Mungkin bisa aja ke Incognito ya Atau mode private browser Atau ngapur sketch dulu Atau ngapur sketch dulu Itu memperasakan Apa fitur CDN yang ada di website tersebut Iya Mungkin di karena sebelumnya Kita udah bahas secara general Si ATC itu apa Si DN itu apa Contoh ayat Nah kayak gimana Nah kita ke teknis sedikit Saat proses instalasi atau deployment ATC itu sendiri Itu gimana Susah Atau nggak Cukup sulit Kenapa Karena Saat Kedilain ATC Dokumentasi yang disediain Sama saya ATC itu sendiri Minim Jadi Kita pas proses build ATC Kesulitan Karena dokumentasi yang minim Kita Kayak Memak gebab Memak gebab Proses selanjutnya tuh kayak gimana Kemudian hasil yang Diinginkan itu harusnya kayak gimana Jadi kita kurang tau tuh Apa gimana Ehm Apa Kayak konfigurasinya Ehm Kita gak tau kan Kayak Ini buat apa sih Ini buat apa sih Ehm Bingennya disitu sih Gak digilas secara detail Konfigurasinya berarti Iya Konfigurasi Jadi Misalnya ini buat apa sebenernya Hubungannya apa Mas service-service yang ada Nah itu gak digilas ya Oh itu gak digilas ya Oh gitu Iya Oke Jadi Instalasi ATC itu Dilakukan via apa Via GUI kan Via CRI Via CRI Via CRI Pertama via CRI Tapi nanti Muncul dashboardnya Iya ada dashboardnya Ada dashboardnya juga Iya Berarti kalo udah muncul dashboard Bukannya udah selesai Apa ada lagi yang harus dilakukan Muncul dashboardnya gak cukup sih Kan kita perlu service-service yang lain juga Untuk jalan di belakang dashboard Nah itu Ehm Kebanyakan masih error Kebanyakan masih error Berarti cari Sampai instalasi dashboard Kalo udah muncul berarti Kita instalasi servicenya Melalui dashboardnya Si ATC itu Ehm Gak juga sih Oh gak juga Iya Instalasi nya tetap digeli Oh misalnya Dashboardnya itu Fungsinya buat Ehm Buat Kita Ehm Ngedaftarin server-server cage Ehm Oh server yang mau di cage Iya Server yang mau di cage Kliennya berarti ya Iya Oke Itu sih Proses penambahan servernya itu gimana Apakah sudah saat ini udah bisa dilakukan Atau belum Ehm Sampai sekarang masih banyak error sih Belum bisa Berarti belum sampai tahap penambahan server yang mau di cage Iya Penambahan origin nya belum Penambahan apa Origin Origin Berarti sebutnya origin Iya Origin itu berarti Client server Atau server yang mau di cage Server yang mau di cage Oke Iya Oke berarti Sebelum kita nambahin server Server yang mau di cage Di Dashboardnya ATC Kita harus selesaikan dulu tuh Service-service Yang mau Yang dibutuhkan Iya Untuk Membangun infranya Untuk membangun infranya Iya Nah ada berapa banyak tuh service-service ya Yang 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 dibutuhkan Untuk di install di atas ATC itu Kira-kira Ada 8 sih Ada 8 Iya Oke terus kan setelah instalasi Uncul dashboard Nah Kemudian Uncul dashboard Doang kan gak cukup ya Iya Jadi kita harus bisa Service-service Yang ada di ATC nya Nah itu ada berapa service Ada 6 sih Ada 6 Apa aja Ada traffic of Traffic router Traffic monitor Traffic starts Traffic portal Sama traffic talk Oke Berarti total dan 6 service Iya Supaya CDN nya Aktif gitu Bisa di fungsikan Iya Nah kan katanya sulit tadi Hmm Itu apakah semua servicenya sulit Di install Atau ada beberapa yang sudah selesai Ada beberapa yang belum Beberapa sudah selesai sih Nah coba ini Traffic starts Traffic monitor Sama traffic portal Traffic portal Nah Yang sulit Yaitu di traffic loader Traffic out Sama Si traffic valve Kenapa susahnya Hmm Susahnya karena Kita emang gak tau Kebunan dari setiap Berfigrasi yang ada di Service-service itu Tersebut Berapa? Karena di dokumentasinya juga Minim Ya Minim Oke Kalau di dokumentasi minim Sudah pernah kontak forum Atau Lihat apa Digithub atau Dimilis Buat nanya Case yang dulu Temuin Kita udah coba buat isu Tentang permasalahan Yang sedang kita alami Di GitHub Tapi Jawabannya Belum bisa Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Error Yang sedang kita kerja Lagi di kerja Iya Berarti lumayan Susah juga ya Arus kita sendiri Berarti ya Poprek Inri Jadi Setelah kesulitan Yang lu hadapi dari tim Dari temen-temen yang lain Itu status Project Project ATJRI Gimana statusnya Untuk sekarang Statusnya Di hold sih Karena Dali Ada beberapa service Yang masih belum Bisa ke install Bisa ke deploy Dengan baik Terus Kami juga Sampai sekarang Masih coba troubleshoot Masih coba troubleshoot Service-service Yang lu Di install tadi ya Iya Oke Neri Jadi Mungkin bisa gua Simpulkan dulu ya Jadi selama kita Ngobrol tadi Yang gua takat tuh Apa CDN itu Atau CDN Caranya Lebih gampang ya Lagi misalnya CDN itu Merupakan satu-satu Solusi Yang bisa Dipertimbangkan Untuk digunakan di Infrastruktur anda Nah itu Fungsinya tadi Untuk mempercepat Delivery Konten-konten yang ada Di website anda Ini kayak Mungkin anda tuh Kerja di Apa Hosting Nah itu kan banyak Website-website Yang di host Di sana Nah untuk Menyenangkan customer Mungkin bisa dipakai Solusi CDN Nah salah satu toolsnya tadi ATC Namun Berdasarkan pengalaman kami Karena ATC ini Salah satu Dokumentasinya Minim Minim Belum lengkap Jadi mungkin Ada sedikit Usaha ekstra Untuk instalasinya Kemudian Solusi Terakhir Mungkin solusi terakhir Anda bisa coba Lagi Terus CDN lainnya Selain ATC Oh ya Terakhir mungkin Dari Teman-teman Yang nonton video ini Mungkin Ada yang punya Pengalaman Soal instalasi ATC Atau Tools CDN lainnya Gimana pengalaman Kamu Menginstalasi ATC Nah Kalau ada Yang bisa Dan berhasil Kemudian ATC nya bisa difungsikan Boleh dong Ceritain pengalamannya Di kolom komentar Di bawah Oke Jadi sampai Disini dulu ya Pembahasan kita Mengenai CDN dan ATC Mungkin di lain Kesempatan Kita bisa Berbagi lagi Pengalaman Kami Terkait Tools CDN lainnya Sampai jumpa lagi Di BRS Inticket Episode selanjutnya Saya Denny Dan Saya Antri Kami Se rained